Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di One and Only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget Belipin ke akun Instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di at ekyo media Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Sebelumnya nih Om Hige mau kasih tau Kalian tau kan, unofficial fan merch Tokusatsu terkece lagi ulang tahun Nah betul, siapa lagi kalau bukan Kaosatsu Dalam menekam merayakan ulang tahun Kaosatsu yang pertama ini Kaosatsu dan Eikyo Media melakukan sebuah kolaborasi Ciamik, khususnya ini T-shirt Eikyo Media ini Merepresentasikan kita sebagai fans Pokoknya maknanya relate banget sama toko fans ini Ini sudah rilis ya dan sudah bisa Dipesan gitu, beli kaos ini Dan kamu dapet kesempatan untuk bawa Pulang gratis di X Revised Driver Akan diundi nanti Setelah tanggal 23 April Jadi kesempatan ini sampai tanggal 23 April Buruan cepet-cepet ya Udah ganteng dan cantik pas lebaran dengan Kaosatsu Eh terus dapet di X gratis Keren kan ya Edisi terbaru kolaborasi Eikyo Media dan Kaosatsu Kalian langsung bisa cus ke Instagramnya Kaosatsu Linknya sudah Om Hige kasih Dan ditulis di kolom deskripsi Oke, mari langsung saja kita ke videonya Bahasan unik kita kali ini adalah tentang episode Kamen Rider yang hadir saat hari pertama puasa Bulan Ramadan yang penuh berkah dengan segala khasnya memiliki ciri tersendiri dalam setiap hari-harinya Apalagi ini bertepatan dengan kehadiran Kamen Rider di hari awal Ramadan tersebut Memang kami di video ini menekankan pada kehadiran episodenya pada awal datang Ramadannya Namun beberapa minggu setelahnya episodenya masih ada dan termasuk ke dalam episode yang hadir juga dalam bulan Ramadan Dan langsung aja inilah listnya Di nomor 1 Kamen Rider Black Episode ke-27 17 April 1988 di hari minggu di bulan Ramadan Bertepatan dengan tayangnya episode ke-27 Kamen Rider Black Pada episode ini Slug Mouth Mutant digunakan oleh Gorgom untuk membuat energi kota tidak berdaya Dan berubahnya menjadi sebuah kepompong yang bisa meledak Saat itu kota Ruminami tidak bisa berubah menjadi Kamen Rider Black Dalam pertempuran pertama karena ledakan kepompong tersebut Setelah ada kesempatan dalam pertarungan Kotaro akhirnya bisa berubah menjadi Kamen Rider Black Dan Mutant itu pun akhirnya mundur Mutant tersebut kemudian menyerang pembangkit listrik dengan kepompong Dan mengganggu operasi jantung seorang anak laki-laki Bernama Hisao Di saat yang bersamaan dalam pertemuan kedua dengan Slug Mouth Mutant Kotaro menghindari mereka dan berjalan ke area listrik Dimana Slug Mouth Mutant ada di sana untuk menyerap sumber listrik Jika itu terjadi maka tidak akan ada listrik di rumah sakit dan juga operasi Hisao akan gagal Slug Mouth Mutant mencoba untuk mengambil King Stone pada tubuh Kotaro Namun Kotaro berhasil menghajar mata Mutant tersebut sebelum melompat ke udara Untuk berubah menjadi Kamen Rider Black Setelah Mutant itu dibunuh oleh Rider Kick Listrik kota pun akhirnya bisa dipulihkan dan operasi jantung Hisao bisa dilakukan Di nomor kedua ada Kamen Rider Decade episode ke-30 23 Agustus 2009 di hari Minggu bertepatan dengan tayangnya Kamen Rider Decade episode ke-30 Juga merupakan tayangan yang hadir pada awal bulan Ramadan Ketika Natsumi menyadari bahwa ini adalah dunia dari mimpi buruknya Dia menjadi waspada terhadap Tsukasa Kadoya Dia pun merasa bahwa ini adalah bab terakhir dari perjalanan mereka Di sana mereka melihat Wataru dengan Kazuma memimpin kelompok Rider Dan monster masing-masing yang saling melawan satu sama lain Kemudian Tsukasa, Natsumi, dan Onodera bertemu dengan Ratu Fangaya Yuki Mereka diberitahu oleh Wataru bahwa para Rider saling bertarung untuk mempertahankan keberadaan dunia mereka Kembali ke Hikari Studio setelah menolak untuk memihak Natsumi menceritakan tentang mimpinya dan juga Narutake pun muncul Mengungkapkan bahwa Apologis adalah musuh sebenarnya Serta meminta Tsukasa untuk menghentikan Daishoker Tsukasa dan Yusuke berusaha untuk membuat perdamaian antara Wataru dan juga Kazuma Sehingga mereka dapat menghentikan Daishoker bersama-sama Tetapi keduanya terlalu fokus untuk melindungi dunia mereka masing-masing Sementara hal itu terjadi, Natsumi menemukan Rider dari dunia Hibiki Yang dikalahkan oleh Kamen, Rider Saga, dan juga Fangaya Hingga hanya Hibiki yang tersisa Di akhir pertarungan, Asumu bisa mengalahkan Saga dengan bantuan Daiki Kaito yang ada di sana Mengetahui bahwa Apologis akan menikah dengan Ratu Fangaya Yuki Tsukasa kemudian pergi ke pernikahan untuk menyelidikinya Kemudian Decade menghancurkan Fangaya dan juga Undead dengan bantuan Dian yang datang di sana Tapi Gai berubah dengan bentuk barunya Super Apologis Dan mempercepat penggabungan sembilan dunia ke dalam dunia perang para Rider War Benar-benar menghilangkan dunia Blade dan menyebabkan Blade dan juga Garen menghilang Di tempat lain, seorang pria misterius tiba di AR World Yang diidentifikasi oleh Daiki sebagai Kazuma Kenzaki Dan menunjukkan bahwa Daishoker bukanlah musuh sejati mereka Di nomor ketiga ada Kamen Rider Gaim episode ke-35 29 Juni 2014 di hari Minggu bertepatan dengan tayangnya Kamen Rider Gaim episode ke-35 Setelah menghancurkan roket, Rocio mengizinkan Takatora untuk pergi Mengklaim bahwa itu adalah tugasnya sebagai pemimpin untuk melihat kematian umat manusia sampai akhir Setelah Red Yuu pergi, Gaim dan Baron melanjutkan pertarungan mereka dengan Grinsha Dan Gaim mengalahkannya dengan ledakan Pine Power dari Hinawa Daidai di Jeju Dalam Menara Yegedrasil akhirnya ditawan bersama dengan Rika dan juga Red Sementara di hutan Helheim, Rocio memutuskan untuk mempercepat akhir umat manusia Dengan membuka celah di seluruh dunia Sehingga invest muncul di mana-mana Setelah mengetahui hal itu, Kota ditemani Yoko dan juga Kaito memutuskan untuk masuk ke menara untuk menghadapi Overlord Dan menyelamatkan kakak perempuannya Setelah tiba di menara, mereka menemukan semua pintu masuk dijaga oleh invest Dan sepertinya tidak dapat menemukan rute yang aman untuk pergi ke dalamnya Kembali ke menara, di mana Rika dan juga Rato ini dibawa ke Mitsusani Yang telah mengatur agar mereka dibebaskan Dan mengungkapkan bahwa dia telah membuat kesepakatan khusus dengan para Overlord Dengan imbalan mereka yang dipilihnya terhindar dari pemusnahan Sementara Reju menyalahkan mesin yang dia buat untuk menghidupkan kembali Sang Ratu Takatora akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Kota secara langsung Tetapi Mitsusani menemuinya terlebih dahulu Setelah mengungkapkan kebenaran kepada Kota Mitsusani berubah menjadi Zhang Getsushin untuk membunuhnya Dan Kota berubah menjadi Gaim untuk melawannya Sementara Takatora menontonnya dari kejauhan Di nomor keempat ada Kamen Rider X-8 episode ke-33 Di bulan Ramadan lagi 28 Mei 2017 di hari Minggu Bertempatan dengan tayangannya Kamen Rider X-8 di episode ke-33 Diceritakan bahwa Direktur Kagami Benar-benar terlihat bingung dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi Yang melibatkan Kuroto dan juga dan Masamune Karena tidak mendapatkan penjelasan yang logis akan hal itu Sementara di tempat persembunyian para Bugster Parado membeku dalam ketakutan dan kesedihan atas para Bugster Yang benar-benar mati untuk selamanya Masamune masuk dan memberitahu Parado, Grappaito, dan juga Salty Untuk terus memainkan game jahat Kamen Rider Chronicle Sementara dia yang membereskan para Kamen Rider Dalam pertarungan melawan Salty Bugster Kronos mengatakan bahwa Kamen Rider Chronicle Adalah untuk raid players yang menikmati permainan Bukan suatu produk untuk saling bertarung Dia melakukan pause dan ketika waktu dimulai Dia dan Brave hilang Kronos menawarkan Brave kesempatan sebagai tangan kanannya Untuk membantu mengelola Kamen Rider Chronicle Kronos mengatakan hero akan diberikan suatu kompensasi atas bantuannya Serta menunjukkan kepadanya bahwa tunangannya yang bernama Saki Berada di dalam Proto Dragonite Hunter Z Gashet akan kembali seperti semula Di marka CR, Kuroto ini marah karena permainannya digunakan Untuk keuntungan ayahnya sendiri Mengakui bahwa tidak ada cara untuk mengalahkan Kronos Karena Kronos ditujukan untuk tidak bisa dikalahkan oleh para pemain Hero menyarankan mereka menggunakan program ulang Untuk membatalkan kekebalan dari masa mune terhadap virus Bugster Tetapi untuk melakukan itu mereka harus melewati pause Emu dan juga Kuroto menyadari strategi yang perlu mereka ambil Tetapi itu hanya akan memiliki satu kesempatan untuk bekerja Pertarungan akhirnya dimulai X-8 bersiap untuk jurus finish Tetapi Kronos melakukan pause Tiba-tiba Kuroto melompat keluar dari Buggle Driver's Way Dan meraih Kronos Kemudian melakukan restart kembali Dan X-8 mengaktifkan Maximum Critical Break Tetapi pada saat detik terakhirnya Brave menebasnya Di sana sepertinya Brave ini berhianat dan menerima Pekerjaannya bersama dengan Kronos Di nomor kelima ada Kamen Rider Revice episode ke-29 3 April 2022 kemarin di hari Minggu ya bertepatan dengan tayangnya Kamen Rider Revice episode ke-29 Bulan Ramadan juga Awal Ramadan Dan ada beberapa Ramadan juga yang akan diadungi oleh Revice dalam episodenya Wess Oke kita jelaskan aja episode yang tepatnya Awal Ramadan Sebetulnya review lengkap udah kita bahas di Ekyomedia ini Silahkan cek aja sendiri ya Sekilas episode ini merupakan seperti jeda rehat sebelum mereka semua serius lagi ke arc berikutnya Sebelum mereka semua menghadapi Gifu yang sudah hampir sempurna Kemudian bangkit menjadi Raja Iblis yang sangat kokoh dan juga kuat Setelah sebetulnya Eky ini mengalahkan Orteca dalam pertempuran sampai mati Akhirnya Eky ini bisa terpisah dengan Vice dengan menggunakan Thunder Girl Vice Stamp Dengan demikian keluarga Igarashi pun kembali ke kehidupan normal mereka sehari-hari Kemudian desas-desus mulai menyebar Hiromi masih hidup Eky dan Daiji mengunjunginya Tetapi dia tidak ingat apa-apa Alias seperti amnesialah Trio Igarashi ini memutuskan untuk membuat film tentang kehidupan Hiromi atas saran dari George Untuk mendapatkan ingatannya kembali syuting film ini akhirnya dimulai Ya seperti itu pokoknya ya ada yang bilang rame ada yang bilang enggak juga Nah gimana menurut kalian guys Sampai jumpa di video berikutnya Silahkan juga kalau kalian pengen apa ya semacam request silahkan tulis juga di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton